Bosko pemantauan kesehatan 24 jam dibangun di dekat pintu gerbang masuk Pusantren Albayan. Bosko ini dibuat untuk pemantauan perkembangan kesehatan santri dan guru yang terpapar corona dan sebagai siaga medis jika terjadi penurunan kesehatan siswa selama masa isolasi. Setelah selesai masa isolasi, para santri dan guru yang terpapar COVID-19 akan kembali menjalani tes usap ulang untuk memastikan terbebas atau tidaknya dari COVID-19. Bosko kesehatan ini untuk memantau kondisi, situasi, dan keadaan anak-anak Albayan yang sedang diisolasi mandiri di Pusantren ini, termasuk kesehatannya, kemudian tindak lanjut berikutnya sampai dijukkan. 290 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pusantren Albayan di Sukabumi, Jawa Barat terdiri dari 287 santri dan 3 orang guru. Tes usap telah dilakukan terhadap 433 orang yang kontak erat dengan para santri dan guru yang positif COVID-19. Para santri dan guru yang positif COVID-19 tengah menjalani isolasi selama 14 hari di Asrama Pondok Pesantren Albayan.